Ah... Ah... Episode ini diawali dengan kilas balik momen romantis saat Hyun Woo melamar Hain. Maju ke masa kini, Amnesia telah merenggut kenangan He-in, termasuk cintanya pada Hyun-woo Dia menuntut cerai, meninggalkan Hyun-woo dengan hati yang hancur Sementara itu, rahasia kelam terungkap Kita mengetahui bahwa He-in memiliki kanker dan Eun-seong yang menyelamatkan He-in di masa kecil, menyimpan perasaan untuknya Ketegangan meningkat saat Eun-seong menawarkan diri untuk menjadi investor tunggal proyek Resor Queens Sementara Hyun-woo mencurigai hubungan antara dia dan Sal-hae Sal-hae memanipulasi ketua, memecat Hyun-woo dan mengambil alih perusahaan Namun, B.O.M. Ja mengungkap identitas asli Sal-hae dan tes DNA yang mengejutkan mengungkapkan kebenaran Tragedi melanda saat ketua diracun oleh Sal-hae Dengan kondisinya yang tidak berdaya, Sal-hae mengambil alih, mengusir keluarga Hong dari perusahaan dan meninggalkan mereka tanpa apa-apa Meskipun mengalami kehilangan yang devastating, ada secerca harapan Hyun-woo bersatu kembali dengan keluarganya yang datang untuk mendukungnya di kampung halamannya Episode ini diakhiri dengan He-in, penuh dengan penyesalan, merindukan kesempatan kedua Akankah dia mendapatkan akhir yang bahagia? Bagaimana episode 8 dari Queen of Tears kali ini? Penasaran sama kelanjutan ceritanya? Jangan lupa like dan komen di bawah video ini Share pendapat kalian tentang episode ini Dan jangan lupa subscribe channel ini biar gak ketinggalan update video terbaru